oke temen-temen ini saya di lahannya Pak Pak Sobot ini mau Pak Suroto wah walah 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 ini pohon jeruk gue adekan pohon jeruknya pun ini pak ini jeruk itu karena jeruk jeruk aneh kenapa ini aneh ini asal mulanya ini jeruk citron asal mulanya jeruk citron jeruk citron saya tempel pun ditempelan ini yang siembanjar Oh terus batang bawahnya apa ini Jadi teman-teman ini Pak Suroto ini membuat suatu uji coba Jeruk batang bawahnya ini adalah Citron Terus yang ini Ditempel Yang ke atas ini Jeruk kepro Nah kita lihat hasilnya dulu Berarti hasilnya ya berbeda ya Pak Berbeda Oh lakai Oh dipetik langsung Ini kepro Oh ini kepro Keprok itu berarti termasuk ini ya Ini tadi ya Nah ini kepro Oh si yang banjarnya pun diri ini Oh ini si yang banjarnya Kalau kulitnya itu Enggak mau berubah Pak Kurang lebih aja Pas si yang banjarnya Oh ini ini pun metu ini Nah ini Rasanya aja yang agak membedakan Kalau kulit hampir sama Kalau besar kecilnya Kalau besar kecilnya besar yang ini Pak Besar kepro ya Ini kepro segini Ini si yang banjarnya ini Oh Jadi satu pohon ini ada dua jenis Lalu jeruk ya Pak Cuma beda kulitnya itu Dipori-pori aja Pak Ini agak kasar nih yang kepro ini ya Oh Mudahnya agak rata Gak rata Kalau ini rata halus Iya 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 Terus kalau untuk harga Pak Antara kepro sama si yang banjarnya Gimana Kalau kepro ini cuma untuk makan sendiri Pak Oh tidak untuk dijual Pasarannya itu ya payu Petani gak ada yang nanam banyak Oh Kalau di Kalau di Tawang Mangu itu dulu Kalau gak salah banyak jeruk kepro Kalau sini si yang banjarnya ya Terus ini Usianya batang bawahnya ini berapa tahun Pak Ini kurang lebihnya 8-9 tahunan Pak Oh Jadi kalau Yang ini Produksinya ini juga banyak ya Pak Oke 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 Oh Seperti itu ya Kalau jeruk yang Sejenis kepro ini Batangnya sering kena penyakit Oh itu penyakit apa itu Pak Ini diprodia kering Oh diprodia Oh Iya 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 Terus Bapak ngobatinya gimana caranya ini Bapak ngobatinya Pakai nordok Oh Dikerok itu ya Ada kapur burdu Kapur burdu itu Kapur Kapur burdu itu kita membuat sendiri Petani Dari apa bahannya Itu beli kapur Kita kapur hidup Beli kapur hidup Gampeng itu yang Gampeng itu dengan gampeng Yang masih belukutuk-belukutuk Kalau disiram Gampeng itu kita rebus Kita campur dengan Belerang Oh Terus Campur belerang Perbandingannya ya bisa Satu banding dua Bisa Nanti kita aplikasikan ke pohon Caranya gimana Ini dulu pernah di kapur burdu Dioles Oh dioles ya Pake kuas Oh dikuas Jadi pohon itu Kalau yang kena burdu Bersih Pak Bersih Oh jadi bersih gini ya Ya Nah ini yang gak kena Ini Ini penyakit Pak Oh ini yang tidak terolesi ya Panu Nah ini panu Ini Pak Ini panu ini Atau penyakit ini Kalau di Jawa Jamur upas Beda Kurang lebihnya Seperti itu Oh Sebenarnya kalau jenis panu Ini Enggak Enggak Seberapa Kalau petani Enggak Seberapa Kewatir Enggak Ini bukannya Serangannya Mematikan Sekali Enggak Cuma Petani Melihat Pohon jeruknya Kalau ada Seperti ini Putih-putih Kan kurang Bagus Oh Kalau yang sudah dikapur Kan bagus Seperti itu Kan bersih-bersih Oh Yang sana itu Ya Ini Pak Lahan sampe Yang disini Berapa hektare Ini 1 hektare 8 balur Oh 1 hektare 8 balur Isinya Semuanya Ada Berapa Pohon Ini Dalam Satu Ini Satu Satu Balur Ada Dua Tanaman Kanan Kiri Itu Satu Satu Baris 42 Jadi 84 Satu Balur Oh Satu Balur 84 Kali 8 84 Kali 8 Kali 8 Kali Sudah 81 Loh Banyak Bang Loh Bener 800an Eh Berapa Tadi Pokok 4 40 Jadi 88 82 82 Kali 8 Wah 82 Kali 8 Ya Wah Wah Orang Nanam Ini Belum Ada Bahkan Kemarin Bapak PPL Pirmansah Kantor BPP Karangindah Itu Mendatangi Siti Sempat Di Kamera Di Video Ini Penanaman Yang Paling Unik Aneh Karena Anu Jarak Itu Orang Menanam Paling Jarak Arah Kesini Tapi Kami Menanam Kesamin Kesini Itu Pertimbangannya Apa Pak Pertimbangannya Gini Yang Sudah Saya Alami Kalau Kita Nanam Jeruk Satu Pohon Satu Baris Nanti Kalau Ini Sudah Nggak Produksi Mati Yang Hidup Situ Akhirnya Kan Kelihatan Jarang Gotang Gotang Oh Kalau Ini Mati Satu Masih Ada Satu Oh Ini Mati Kita Tanami Produksinya Ada Terut Tidak Ngeteni Sulamanya Itu Oh Begitu Ya Wah Berarti Panjenengan Ibarat Main Catur Langkahnya Ini Sudah Tiga Empat Langkah Kedepan Itu Tapi Untuk Kesuburan Atau Untuk Apa Produksi Tidak Tidak Ada Pengaruh Kalau Jarak Rapat Ini Yang Penting Kita Nanam Itu Bersama Sama Oh Iya Baru Besar Ini Kita Tanami Bawah Sama Sama Oh Nanti Bisa Bisa Dijarangkan Ranteng Ke Ranteng Ini Bisa Mencari Tempat Sendiri Oke 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 Imbang Mencari Makan Dia Itu Mungkin Rata Imbang Oke Sip Wah Elok Menti Ilmunya Itu Coba Kita Lihat Yang 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 Lain Dulu Jeruk Jangan Elok Mentor Jeruk Beliau Ini Usianya Sama Seperti Tutu Saya Tutu Saya Lahir Pagi Surin Anam Berarti Berapa Tahun Ini Dua Tahun Empat Bulan Dua Tahun Empat Bulan Sudah Produksi Dua Kali Berarti Sama Dengan Yang Kemarin Di Jepan Itu Cuma Yang Di Rumah Itu Kan Bibit Bibit Yang Sisa Orang Dibeli Orang Jadi Seperti Memang Di rumah Untuk Makan Kasarnya Ini Dalam Satu Pohon Ini Ada Bunganya Yang Masih Bunga Nah Itu Ini Bunga Kemudian Ada Yang Kecil Pentil Ini Nah Kemudian Ada Yang Setengah Pentol Nah Gini Ada Yang Pentol Segitu Ada Yang Pentol Wah Gede Banget Ada Yang Pentol Dua Kali Wah Pentol Pentol Gede Seperti Ini Istimawanya Siem Banjar Seperti Elok Banget Satu Tangkai Bisa Lima Satu Tangkai Nanti Bisa Besar Semua Semua Jadi Maksimal Lima Kalau Ada Yang Lebih Dibuang Makanya Orang Perempuan Kalau Kesaat Paling Ngurangi Seperti Oh Tungas Tungas Yang Dibawa Istilahnya Itu Meruning Gito Eh Matur Pak Ceklik